Musim kemarau yang melanda Bangka Belitung saat ini menyebabkan kekiringan lahan dan sangat rentan terhadap terjadinya kebakaran sehingga intensitas kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Belitung Timur semakin meningkat. Guna mengantisipasi hal tersebut, pihak terkait bersama dengan jajaran TNI dan Polri melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap lahan kering yang dapat memicu kebakaran. Di musim kemarau saat ini, intensitas kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Belitung Timur semakin meningkat. Banyaknya semak belukar yang kering akibat kemarau memicu terjadinya kebakaran lahan. Selain itu, kebakaran lahan juga diduga terjadi akibat ulah oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengantisipasi hal tersebut, jajaran TNI bersama dengan Polri melakukan patroli pengawasan ke tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kebakaran. Keterbatasan mobil pemadam kebakaran di wilayah ini menyebabkan penanganan kebakaran jadi terhambat. Dalam kerangka kegiatan ini, telah terjadi kebakaran yang karena cuaca kemarau yang panas, kemungkinan kebakaran terjadi ini sangat besar sekali. Yang disebabkan rata-rata ulah manusia. Penanganan yang ditangani sudah dari pihak Koramil sendiri, sudah bekerjasama dengan dari pihak kecamatan dan polsek di Manggar ini. Kita sama-sama dalam mengantisasi kebakaran dengan mensiagakan anggota. Sementara untuk ketersediaan mobil damkar Kabupaten Belitung Timur saat ini masih kekurangan dan hanya memiliki empat unit mobil saja yang bisa beroperasi. Sehingga untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh, pihak pemadam kebakaran melakukan kerjasama dengan perkebunan sawit yang sudah memiliki unit pemadam kebakaran. Dari Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, DVI News melaporkan.